Akibat cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, para petani cabai di Kabupaten Purwakarta harus merugi. Kerugian disebabkan tanaman cabai terserang hama patek sehingga cabai busuk dan mengering. Meski harga cabai dari tingkat petani ke Tengkulak saat ini cukup tinggi, namun hal itu tidak bisa dinikmati oleh para petani cabai di Kampung Sukamaju II, Desa Cibeber, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Pasalnya di masa panen saat ini, petani hanya bisa memanen cabai kurang dari setengah hasil kebunnya. Kondisi itu dikarenakan tanaman cabai mereka terserang hama patek yang bisa menyebarkan buah cabai membusuk dan mengering. Biasanya hasil panen dari 1.500 batang pohon cabai bisa mencapai 60 hingga 80 kilogram. Namun setelah terserang hama patek, hanya bisa dipanen sebanyak 20 kilogram saja. Pembayaran naiklah sekarang. Harganya sekitar naik ke 1 persenan lah. Sekitar tadinya dari 6.000 sekarang sudah mencapai 9.000 sekarang dari petani ke banat. Nah patek ini, ya cabainya ini ada bintik-bintik hitam begini, terus kelamaan-kelamaan dia membusuk ke bawah jadi kering. Ini namanya itu patek kering kayaknya. Rosidi, salah seorang petani cabai mengaku, ia harus menyemprot tanaman cabainya dengan fungisida minimal seminggu tiga kali. Hal itu membuat biaya produksi atau biaya tanam lebih besar. Ya Alhamdulillah ya kalau untuk harga sekarang semakin hari semakin lah lumayan lah agak naik. Saya was-was sekali ya dengan penularan mungkin dari tetangga, terutama patek sama busuk buah. Untuk mencegah penyebaran hama patek lebih meluas lagi, petani pun membakar tanaman cabai yang sudah terserang hama patek.